Intro Halo pemirsa Welcome back to King Gallery Channel 2 Oke kembali lagi bersama kita ya Yes bener banget Kali ini kita bakalan nge-review lagi Mobil Sultan Betul mobil mewah ya Bias banget SUV mewah Yang cocok Yang biasa dipake Sultan ya Biasanya Sultan sih Tapi kalo yang bukan Sultan mau beli juga gak apa-apa Kita jamin masuk lah ya Masuk lah Oke Penasaran? Pasti dong Tonton terus videonya sampe abis Jangan di skip Dan jangan lupa apa Share sebaik banyaknya video kita Agar yang beli mobil bekas berkualitas Hanya di King Gallery Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Youtube King Gallery Channel 2 I'm like Bullshit I've been doing this a long time Lost in my head I don't care I'm not gonna lose it I'm not gonna lose this I'm up all day all night Me playing our last fight Now in hindsight I don't care I'm not gonna lose it I'm not gonna lose this I'm not gonna lose this Yeah Kinda hate myself sometimes Everything was on the line Didn't wanna be the one who had to say it No I can't with one at a time Promise I'll put down my pride Don't look back because I mean it when I say it I'm gonna lose But if I'm gonna lose you Oke kita udah di depan mobilnya ya Coba kita kasih tau dulu Kasih liat looknya Ganteng banget ya Bener-bener ganteng ya Ganteng ya Ganteng termewah Betul banget Dan yang biasa dipakai para Sultan ya Embernya aja L Wow Lexus ya Betul Merek-merek ternama ya Ya bener banget Nanda Oke kita kasih tau dulu ya Oke kita kasih tau ya Oh speknya dulu ya Speknya dulu Nanda Betul 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 Oke kita punya Lexus LX570 AT hitam tahun 2010 Untuk speknya dia di Tangan kedua Kilometer 97 ribu Pajak bulan kuilang 2022 Oke KM masih lumayan rendah ya Ya untuk ukuran tahun 2010 KM masih 97 ribu Nanda Rendah banget lah lumayan ya Oke kita Kita langsung bahas bagian depannya Oke Dari mana dulu nih Headlamp Untuk headlampnya sendiri Dia udah high day Dan dibawahnya ada Washer lampnya Dan dibawahnya ada fog lamp Jangan dilapisi krum tentunya ya Oke Oke Dan di bagian grillnya sendiri Dia udah fog Jadi keliatannya ganteng lah ya Yes bener banget Keliatannya mewah banget Oke Dan disini Ada emblem Lexusnya Lexusnya ya Tuh Janganlah emblem L Betul Nah untuk jarak di bagian bawah Ke undergarnisnya juga lumayan ya Karena dia SUV SUV Dan bentuknya juga tinggi ya Tinggi betul Tinggi Semua bisa diatur Di dalamnya Betul Karena banyak fiturnya nih Buat kalian yang paling nasaran Tetep tonton terus Kalau udah di bagian samping Untuk bagian samping sendiri sih Dia Cukup beda ya Dari sebelumnya Karena Mobil SUV Yang mewah itu Biasanya bentuknya kotak-kotak Betul Ini bentuknya kotak ya Biasanya hammer Semacam kayak Range Rover juga Ya super Betul Dia pasti bentuknya Kotak-kotak Dan Panjang Panjang dan tinggi Tuh SUV memang Betul Kita langsung bahas bagian bannya sendiri nih Yes Untuk bannya sendiri Dia pake menek Michelin ya Michelin Dan ukurannya 285 x 60 Ring 18 Untuk pelak dia masih one color ya One color dengan warna Silver Silver Untuk kondisi ban sendiri Dia masih lumayan tebel Bahkan tebel banget sih kayaknya nih Iya bener Wow Jadi masih lumayan banget Terus kesediain Spionnya Tuh Dia udah recreatable Yes Tetapi Tidak ada Lampusennya 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 disini Betul Dan dia ini full black Setara sama warna bodinya Setara sama warna bodinya Dan untuk Pegangan 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 Dia udah ada Auto locknya Dan juga udah chrome Yes Bener banget Jadi kayak matching banget ya Bener banget Dari hitam ke chrome Jadi keliatan banget Mewahnya Kalau kayak gitu Lexus ini emang Bikin mobil dengan perpaduan warna yang sangat bagus ya Sangat bagus ya Sangat pinter sekali Yes bener banget Dan setara gitu ya Cocok langannya masuk Iya matching banget Untuk bagian atas sendiri Dia belum ada talang air Belum ada talang air Dan juga belum ada Roof railnya Roof rail Nah untuk kacanya sendiri Dia udah pasti dilapisin Kaca film Jadi kalian jangan khawatir ya Jangan khawatir Nah terus kita lanjut ke belakang Sama di bagian belakangnya juga Iya Nah untuk bagian Bawahnya sendiri Kalau mobil SUV Dia pasti ada Footstepnya Dia ada footstepnya ya Karena buat pinjakan Iya karena kan mobilnya tinggi ya Iya Kita lanjut ke bagian belakang Oke Kita udah di bagian belakang mobilnya nih Ya sebenernya banget Oke Kita dari atas dulu kali ya Betul Dari atas Ada Ada Spoilernya Dan ada Stop lampnya juga Yes Dan kacanya udah Ada defogger Dilapisin defogger Terus ada wipper Betul Dan untuk Stop lampnya Dia lumayan seksi sih ya Kalau diliat-liat ya Yes Sebenernya banget Terus disini ada Emblem L Lexus dong Lexus Biar keliatan banget Lexus Lexus Dan di bagian sini juga Dia ada kamera Parkir Parkir Dan ada Lampu mundur Lampu mundur Betul Nah di bagian sini nih Ada yang menarik Apa Kayak buat Pinjakan Pinjakan bagasinya juga ya Iya sebetulnya banget Pinjakan bagasinya Betul Terus ada emblem Lexus Iya Menda Dan ada emblem Tipenya LX 5 70 Nah dan juga di bagian sini dia ada sensor Parkir Parkir 2 ya Eh nggak 2 Nanda Sorry Ada 4 Nanda Ada 4 Tapi di bagian depan tadi Ada juga Ada juga Dan kita lupa ya Iya Biasanya manusia hilang Yes Ada 2 ya Ada 2 di depan Jadi kalau maju Jadi ada sensornya Sensornya Terlalu dekat Gitu kan Iya bunyinya Oke Kita langsung ke Bagasi MF Tunggu dulu Tunggu dulu Karena dia udah smart entry Yes Jadi Nggak usah perlu pakai Tenaga Nggak usah pakai ini Tenaga Tinggal dipencet aja Karena dia udah Calus ya Calus Kita coba buka Coba buka Nanda Tadam Ah Tadam Kone Engлure Oke Ini kebukuanya separa dong ya Nanda karena bawahnya dia mas Nah Bawahnya diginiin Tenang Tenang Tuh Jadi benar-benar ini udah kayak modern banget ya Semuanya serba elektrik Tanpa perlu pake naga Nah untuk bagasnya sendiri SUV ini kan ada tiga baris yang anda Kalau untuk kursi belakangnya seperti didirin begini Dia paling cukup cuma koper-koper kecil Koper-koper kecil ya Oke Nah Dan buat kalian yang muatannya banyak Bisa dikelipat Jadi biar ada space juga ya Nah tanpa tenaga lagi Betul banget Kalian bisa dipencet nanda Wow Nah berdiri ini juga tinggal dipencet-pencet aja ya Kasih unjuk Nah Nah bisa lihat sendiri ya Jadi gak perlu susah-susah Iya bener banget Udah gak perlu pake tenaga dalam lagi ya Iya kan Oke Oke Cukup kali ya dari sini ini Kita langsung bahas ke bagian dalam ya Iya sebenernya banyak banget Cukup-cukup Fitur-fiturnya Fiturnya Stay tuned Oke kita udah di bagian interiornya Yes Barang-barang sangat istimewa banget ya Nanda Ini mobilnya Iya Ini udah Dilapisin Berbanyak banget Old panelnya Sebera banget Jadi kelihatan terkesannya itu Klasik Tapi mewah Sebera banget Iya kan Dan untuk bahannya sendiri dia udah Soft touch Betul Nah untuk head unitnya sendiri dia udah touch screen Jadi semua pengaturan apapun dia udah ada di head unitnya ya Head unitnya Jadi lebih simple ya Bener banget Dan yang lebih istimewanya Mobil sultan Semua interior Berwarna full Beige Beige ya Beige ya Jangan sampai salah sebut nih Beige ya Bener misal Jadi lebih ke krem gitu ya Yes Bener banget Jadi Karena emang kebanyakan mobil-mobil premium atau mobil mewah tuh emang kebanyakan warnanya Warna Beige Bener banget Di dalamnya ya Di interiornya ya Jadi karena dia tuh Membawa kesan yang elegan Elegan gitu Dan dia juga udah Sunroof Betul Jadi buat kalian yang Bosen Ini pengaturannya disini Suka melihat Oke kebuka Melihat langit-langit gitu Jadi Pas banget nih Cusat banget Dan buat kalian juga yang Lagi traveling Terus pengen Wah gitu Ya kan Ke atas Apalagi Nikmati udara ya Apalagi pas di pergurungan Wow Tapi gak kan Gakkan bisa sih Karena bakal ngecegup-cegup Gucuk-gucuk ya Tapi tenang dong Karena mobil ini tuh cocok banget Buat dibawa ke tempat-tempat yang seperti itu Nah bener banget Karena udah ada Pengaturannya Jadi dia tuh bisa 4x4 guys Nah itu cocok banget kan buat Ke tempat-tempat yang lumayan ekstrim Terus Terus Dia juga Banyak banget pengaturannya Ada Kalian bisa ngatur Ke sport Atau ke Comfortable Ya gitu Jadi Banyak banget pengaturannya Ada disini ya Nah untuk pengaturan steeringnya sendiri Oke Dia Sangat terbeda Terbeda Karena Udah Full electric Betul Nah Jadi tinggal dipencet Ya sebenernya banget Tinggal yang mau Pengaturan nih Kemana guys Ke atas Nah Iya kan guys Wow Tuh Nanda Jadi kalian gak perlu Sud-sud ngeluarin tenaga banyak Buat Ngatur steeringnya Jadi tinggal Pencet Pencet aja Nah untuk kursinya sendiri juga Dia udah electric Semua Nanda Sebenarnya elektrik Elektrik dong Elektrik Jadi tanpa perlu Di Ah otomatis lah ya Kalian Ya Udah elektrik ya Yang mau ditinggin Yang mau dipendekin Buat kita nih Yang pendek-pendek nih Bisa banget nih Diatur seberapa Nyamannya Nyamannya Bener Apalagi buat pengudi ya kan Untuk Menghidupkannya juga Dia udah Start engine Ya Karena dia udah Lagi-lagi Smart entry Dan lagi-lagi Si Lexus ini Pasti mengutamakan Keamanan Keamanan Bener banget Di depan aja Airbagnya Dia udah 4 ya Nanda Ada 1 2 3 4 Ada 4 Pemirsa Belum lagi yang di belakang Di kursi Belakang Belakang Penumpang Jadi dia bener-bener Safety banget ya Terus juga Enggak kalah Penyimpanan Yang juga Lumayan Iya kan Di sebelah sini Juga ada Cofforder Iya kan Di sebelah sini juga Dan audionya Juga nih Dia memakai Audio speaker-nya Mark Evanson Evanson Wow Dan dia juga Lumayan banyak ya Nanda Di dashboard Ada 2 Di pintu Ada Ada 2 juga Cukup luas Dan di belakang pun Ada Ada guys Jadi kalian Mau kenceng-kenceng juga Gak apa-apa Bener-bener Travelling Pake mobil SUV Mas Saya suka Travelling-travelling Gini nih Rahani Pasti suka Sambil dengerin musik Nyanyi-nyanyi Iya kan Bener Wah Parah sih Udah gitu Elektrik Semua Nanda Tanpa Pake tenaga Iya Kayak Gak perlu Menyusahkan Gitu Ini gak menyusahkan Sekali Gitu Mobilnya Pemirsa Oke Lanjut Part selanjutnya Kita akan Ngasih tau Harganya Pemirsa Oke Jadi Stay tuned Oke Setadi Kita bahas Bagi yang depan Lumayan Panjang ya Karena emang Fiturnya juga banyak Oke Karena mobil Premium Sementara Emang Premium Dan juga Lumayan Mewah dan Mehong Tapi gak Mehong-mehong Dong di kita Untuk para Sultan Selain para Sultan Intinya Untuk Para Pemirsa King Galeri Iya kan Pasti juga pada Penasaran sih Harganya berapa sih Katanya Mewah-mewah Premium Tapi harganya nih Pasti mahal nih Tidak dong Harga lah kita Masih bisa Nego Lego Yang penting Untuk pemirsa Dateng dulu Cosoking unit Nego harga Gampang dong Kita pasti kasih best price Oke Bener banget Kita kasih tau dulu Speknya dulu ya Betul Oke Disini kita punya Lexus RX 570 HT hitam Tahun 2010 Dan untuk Speknya Dia di Tangan kedua Kilometer 97 ribu Pajak Bulan Sembilan 2022 Oke Langsung Kasih tau aja Harganya nih Oke Harganya Dia di Bundle Cash ya Oke Di Bandrol 1M 50 juta Masih bisa nego Masih dong Kan seperti tadi Yang kita bilang Naminda Mudah banget sih ya Cocok dulu unitnya ya Sekarang dateng Cocokin unitnya Lihat unitnya Udah oke Tinggal Kasih best price Oke Itu masih bisa nego ya Jadi buat kalian yang mau Nego-nego Langsung aja ke showroom Atau hubungi kita berdua nih Tadi untuk case nanda Untuk pemirsa Yang pengen kredit Bisa Bisa banget Dia di OTR 975 Untuk tenor 3-4 tahun Wow Cuma 975 juta Bisa bawa pulang Mobil ini Gila sih Keren banget Dengan Intinya Oke lah ya Oke worth it banget sih Worth it Kilometer rendah Meskipun tahun 2010 Nah ngomong-ngomong Tahun 2010 nih Ini bekas tabrak Bekas banjir gak sih Wah itu Dijamin gak nanda Kasih tau dong Surung kita Udah nyediain Sertifikat jaminan Sertifikat jaminan Ya kan Semua mobil yang ada di King Galeri Udah lulus hasil Inspeksi otospektor Jadi dijamin ya mobilnya Walaupun tahun 2010, 2008, dan 2000 ke bawah Ya semua udah lulus Terjamin ya Dan buat kalian juga masih ragu Boleh banget Cek bawa atau bawa Ke bengkel resmi Atau ke bengkel Percayaan Pemirsa tentunya Oke setelah kita bahas jaminan harga Pasti teman-teman kalau mau kesini juga harus tahu alamatnya dong Ya bener banget dong Kasih tau dong Rahani Oke kita beralamat di pasar mobil kemayoran Blok Iya namanya itu Z12 Z15 X6 Dan X11 Masuk dari pintu 8 Kita buka setiap hari Senin sampai minggu Cuma beda jamnya nanda Betul Kalau untuk Senin sampai Sabtu Kita buka jam setengah 9 Sampai jam 5 Dan hari minggu Atau hari weekend Kita buka dari jam setengah 11 Sampai jam 4 Nah buat kalian juga yang mau Misalkan aku bisanya malam nih Yes Bisa banget Yang penting gak PHP ya Kita bakal tungguin Terus Yang penting cocokin unit aja Oke Tinggal ketemu kita Jangan juga yang jam berpegabungnya Pastiin Dan mau PHP Kita bakal tungguin Karena kita juga Sangat amat Akan memberikan yang terbaik lah ya Ya sebenernya banget Semoga terbaik Untuk pemirsa Oke Sekian dulu ya Dari kita Kurang lebihnya mohon maaf Dan Tetap Stay tune terus di Youtube kita Karena kita akan Ngasih video Konten-konten Yang lebih menarik lagi Oke dan yang terbaik Iya Tentunya Betul Dan mobil-mobil yang beda-beda lagi Tentunya Iya Bisa banget Dan jangan lupa juga Share sebanyak-banyaknya Video kita Agar yang beli mobil bekas Berkualitas Tentunya Hanya di King Galeri Dan jangan lupa juga Like, comment, dan subscribe Youtube kita King Galeri Di channel Gua Tentunya Tentunya Tentunya